selamat datang kembali di satu kantor balik lagi dengan saya setia di nah di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial perakitan mobile file dan sebelum memulai video tutorial yang belum subscribe channel satu kantor di subscribe dulu ya baik, yang pertama-tama yang harus dilakukan untuk perakitan mobile file adalah pemasangan real mobile file tersebut dan pastikan realnya terpasang lurus karena kalau kalian tidak pasang lurus ini akan mempengaruhi kinerja si mobile file itu sendiri nah teman-teman bisa lihat disini kan realnya sudah terpasang nih dan realnya sudah lurus jadi kita akan pasang bagian pertama dari mobile file nah ini adalah dudukan untuk mobile file yang bagian pertama yang bagian pertama ini tidak memiliki roda jadi dudukan ini dibuat mati nah untuk pemasangannya dia memiliki 4 baut yang tim satu kantor sedang membukanya untuk melakukan pemasangan oke setelah bautnya dibuka misalkan kalian memasang untuk dudukan si mobile file ini lurus gitu kan soalnya walaupun ini kan si tempat bautnya ke pinggir jadi kalian usahakan pemasangannya menggunakan ring agar lebih pas jadi tidak menggeser saat si mobile file digerakkan ini tidak menggeser gitu untuk si dudukan mobile file nya jadi kalian usahakan memasangnya dengan lurus oke kita lihat nah kalau misalkan untuk pemasangan yang ini kita lihat jadi di atas si baut kita kasih ring dan bawahnya pun juga kasih ring juga ini agar si tempat dudukan ini tidak geser akan lebih kuat oke jika kalian sudah beres untuk memasang bagian pertama dari dudukannya kita akan rakit mobile file nya nah untuk perakitan mobile file yang ini sebenarnya sih gak jauh berbeda dengan lokar jadi kalian tinggal pasang bautnya namun kalau misalkan untuk si mobile file ini memiliki banyak pemasangan baut ya jadi kalian harus teliti jangan sampai ada yang terlewat untuk pemasangan bautnya jadi gak ada yang longgar saat nanti digunakan itu gak ada yang bolong-bolong kelewat nah kalian bisa lihat itu ada banyak bolong-bolong kecil nah itu buat hamalan si mobile file nya nah jadi kalian untuk pemasangan ini kalian bisa dipasang di akhir kalau misalkan mau di awal nanti juga boleh nah setelah bagian kiri kanan pemasangannya nah sama sih ya kalau misalkan untuk kiri kanan nanti jadi untuk proses pemasangannya kiri kanan baru bagian terakhir adalah bagian atapnya jadi kalian buat dulu di hinding-hinding nya setelah itu baru atap nah setelah beres untuk perakitnya kita angkat dan masukkan ke bagian tahanan yang tadi udah dibuat nah untuk pemasangan si mobile file ini itu ada beberapa bau dia di bawah seperti bisa teman-teman lihat jadi kalian pasangkan dengan kuat untuk si mobile file yang bagian pertama ini nah usahakan si yang dipinggir ini itu sejajar dengan dudukan yang di bawah pastikan kedua sisinya sama rata nah ini adalah mobile file yang bagian kedua jadi kalian pasang bagian bagian pinggir kiri atau kanan terlebih dahulu sama sih metodenya untuk pemasangan sama yang bagian satu dan bagian yang kedua jadi kalian pasang ini boleh mau kiri dulu mau kanan dulu juga boleh namun kan yang bagian kedua ini itu ada dua sisi nah setelah kiri kalian pasang dulu yang atapnya jadi kalian pasang bagian atas setelah bagian atas lanjutkan ke sisi yang lainnya yang belum dipasang nah lanjut ke bagian yang atasnya kalian usahakan untuk merapatkan yang bagian atas setelah itu kalian pasang yang bagian pinggir sebelah kanannya nah kalian sesuaikan kalian susun sampai rapi biar kokoh juga pastikan bautnya tidak ada yang longgar nah ini adalah rel yang kedua biasanya tim satu kantor ini menggunakan dua ring di sebelah kiri dan dua di sebelah kanan untuk lebih ringan dan lebih stabil jadi pasang di sebelah kiri itu ada dua ring kiri kanan jadi kalian pasangnya dua ring belakang pun juga sama kiri kanan pakai dua ring nah pemasangan yang di sebelah sini kan biasanya tim satu kantor itu men-setting ulang untuk si rodanya agar lebih ringan saat penarikan mobile file-nya nah jika kalian sudah men-setting kalian tinggal pasang mobile file-nya ke si dudukan mobile file-nya nah mungkin untuk yang kedua ketiga sampai ke terakhir itu sama dan disini kita sedang memasang plat yang hitam ini biasanya di bor ya nah biasanya kalau tim satu kantor ini gak rata tapi dibikin menyilang ini tujuannya agar lebih terlihat indah ya jadi kalau misalkan kalian pengen lurus pun juga boleh nah ini adalah penutup yang biar lapih dari mobile file-nya jadi as itu tidak terlihat roda asnya ya dipasang berlaku untuk semua mau yang tidak memiliki roda memiliki roda pasti tetap dipasang nah kalian bisa lihat ini ada hamalah yang belum dipasang yang belakangnya itu udah dipasang karena kita nunggu untuk pemasangan si kunci yang terakhir jadi untuk nah kalian bisa lihat disini nomor-nombor si mobile file kalian bisa pasang terlebih dahulu genggangan tangan juga kalian bisa pasang hambalannya juga sama kalian jangan dulu pasang dua hambalan yang pertama karena yang pertama ini kalian harus pasang dulu kunci jadi hambalan kalian jangan dulu pasang nanti biar kalian mudah saat memasang kunci mobile file yang di bagian akhir nah ini kan udah dipasang nah ini yang saya bilang ini dipasang di terakhir ini sangat agak memakan waktu juga karena kalian harus mengepaskan lubang kunci dengan si kuncinya ya nah kalian biar lebih mudah kalian gambar dulu yang di kuncinya pakai sepidol nanti paskan dengan lubang baru kalian bor nah ini hambalan yang pertama kan belum dipasang soalnya kita akan pasang si kunci mobile file ini dan yang terakhir sih untuk pemasangan penahan di bagian atas jadi antara bagian mobile file nomor 1 dan nomor 2 itu ada penahan jadi yang pertama itu tidak akan jatuh ke belakang kalian bisa lihat di akhir video inilah hasil dari perakitan mobile file oleh tim satu kantor oke untuk video tutorialnya cukup sekian gue S.T.Adi sampai jumpa di next video adios selamat menikmati